Ini lahat lanjut pukul 1 waktu Indonesia bagian Barat. Pasca putusan pengadilan Tata Usaha Negara, Komisi Pemilihan Umum akan menggelar rapat pleno pada selasa besok terkait status pencalonan Usman Sabta Odang dalam pemilihan anggota Dewan Perwakilan Daerah atau DPD. Dalam rapat pleno besok, KPU akan menyelesaikan rumusan sikap KPU terhadap putusan PT UN Mahkamah Konstitusi serta Mahkamah Agung sebelumnya. Komisioner Komisi Pemilihan Umum atau KPU Wahyu Setiawan menyebut pihaknya sebenarnya sudah mengagendakan rapat pleno membahas status pencalonan Usman Sabta Odang sebagai calon anggota DPD hari ini. Namun karena komisioner KPU yang hadir tidak kurom atau minimal 5 orang, akhirnya rapat pleno diundur besok. Pada rapat pleno nantinya, KPU akan menggelarkan sikap untuk menindaklanjuti 3 putusan peradilan negara tanpa adanya usir putusan yang bertabrakan satu sama lain. Sebelumnya, PT UN mengabulkan bugatang Usman Sabta Odang dan menyuruhkan agar KPU segera memasukkan nama osor yang juga merupakan Ketua Umum Partai Hanukla ini dalam daftar anggota calon DPD. Sementara putusan Mahkamah Konstitusi melarang anggota DPD RI rangkap jabatan dalam keputusan di partai politik. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.